Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas berita viral yang menjadi perbincangan publik dimana berita ini sebenarnya terjadinya tanggal 20 Mei 2020 berarti hari kemarin karena hari ini sudah tanggal 21 ada seorang Habib seorang ulama ini yang beradu fisik dengan seorang petugas penjaga perbatasan untuk menegakkan aturan tentang PSBB tetapi apa yang dilakukan ini terlalu berlebihan karena sampai adu fisik nah beliau yang melanggar ini adalah Habib Umar Asgab kemudian petugas yang beradu fisik ini adalah seorang Satpol PB ini dari Majelis Ulama Indonesia menyayangkan kenapa hal ini sampai terjadi bagaimana juga Habib Umar adalah seorang ulama tokoh yang dihormati disegani apakah pelanggaran PSBB itu harus dilakukan hukumannya secara fisik artinya beradu fisik ini kan tidak layak tidak pantas karena Habib Umar ini sudah sepuh dan petugas ini masih saya pikir masih di bawah Habib Umar usianya jadi ini yang menjadi perbincangan dan ini petugas dikritik oleh Majelis Ulama Indonesia seperti yang ada di CNN teman-teman Majelis Ulama Jawa Timur kritik petugas PSBB soal Habib Umar A. Segap jadi itu teman-teman intinya sebenarnya Habib Umar melanggar aturan PSBB tetapi perlakuannya ini berlebihan yang ini yang disayangkan oleh Majelis Ulama Indonesia padahal pelanggaran PSBB ini kita melihat banyak yang melanggar tetapi punishment-nya ini ada yang dihukum ada yang tidak dihukum jadi ini saya pikir tidak pas kalau hal seperti ini dilakukan kepada Habib Umar A. Segap ini dari Majelis Ulama Indonesia mengkritik petugas PSBB nah kemudian berikutnya ini ada CNN juga teman-teman langgar PSBB Habib Umar A. Segap aduk pukul dengan aparat ini juga sangat disayangkan kenapa hal ini sampai terjadi jadi intinya sebenarnya Habib Umar ini mau masuk ke Surabaya dan ini dilarang oleh petugas dari PSBB kita lihat beritanya teman-teman dan ini teman-teman kronologisnya awal mula mobil sedan bernomal polisi N1B hendak masuk ke kota Surabaya pada Rabu sore 20 Mei namun saat sampai di checkpoint exit tol satelit petugas menghentikan mobil yang ditumpangi Habib Umar Abdullah ASGAP petugas menyetop karena mobil itu mengangkut 5 orang penumpang hal itu kata Teddy sudah jelas menyalai aturan PSBB bahkan kendaraan hanya boleh berisi 50% kapasitas selain itu ada pula penumpang yang tak memakai masker nah ini pertama mobil ini mengangkut 5 orang penumpang dan ada yang tidak memakai masker ini menurut Pak Teddy ini menyalai aturan PSBB itu yang pertama kemudian petugas selalu meminta putar balik tidak boleh masuk ke kota Surabaya namun tiba-tiba Habib Umar ASGAP yang memakai pakaian serba putih keluar dari mobil dia bertirak dan menolak aran petugas dalam video itu beredar Habib Umar sempat bicara dengan petugas kepolisian dan satpol PP yang berada di lokasi dia protes mengapa tidak boleh masuk ke Surabaya hingga kemudian terjadi saling dorong dan memukul antara Habib Umar Abdullah ASGAP dengan seorang yang berpakaian satpol PP petugas lain yang ada di lokasi memisah mereka Habib Umar ASGAP tetap tidak boleh masuk ke Surabaya kejadian 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 kemarin itu sangat kami sayangkan kata tadi itu teman-teman intinya saya melihat ini adalah memang Habib Umar ini melakukan kesalahan pertama karena beliau pakai mobil ini di dalamnya ada yang tak pakai masker kemudian muatannya ada 5 orang ini menurut aturan PSBB salah nah tapi saya pikir teman-teman walaupun kesalahan apapun yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah beliau adalah seorang Habib beliau seorang tokoh beliau punya santri ini yang harus dipertimbangkan artinya memperlakukan seorang tokoh Habib ini tentu harus ada komunikasi yang humanis menurut saya jadi tidak serta-merta melakukan tindakan yang ini di luar batas artinya yang dihadapi adalah seorang Habib yang kedua kalau menegakkan hukum saya pikir semua harus degakkan karena di luar sana banyak orang yang melanggar hukum contohnya waktu di Pandara banyak orang yang tidak pakai masker banyak orang yang jalannya dempet-dempetan jadi tidak menjaga jarak social distancing physical distancing kemudian di mal juga begitu banyak orang yang tidak bisa menjaga jarak dan kalau kita lihat banyak tempat-tempat seperti itu jadi penegakan hukumnya ini harusnya sama jadi jangan ditegakkan kepada beliau Habib Umar Asgab yang diperlakukan seperti saya pikir tidak layak memperlakukan seorang Habib seperti itu nanti teman-teman akan kita tunjukkan video bagaimana kejadian itu sebenarnya dan bagaimana peran dari seorang Satwa BP dan Habib Umar Asgab tetapi yang pasti sebenarnya kita itu berharap agar PSBB itu diterapkan dengan punishment yang benar-benar diperlakukan untuk semua jangan sampai ini di ada aturan disiplinnya kemudian dihukum sementara pihak lain tidak ini juga tidak pas menurut saya seperti contohnya waktu kemarin ada konser amal disana ada yang tidak pakai masker disana ada yang berdempet-dempetan kita lihat contohnya teman-teman nah ini teman-teman kita lihat ada Pak Bambang Susatyo ini ini tidak pakai masker ini ini foto saat konser amal kemarin ini ini kepala BPIP juga begitu ini ini tidak pakai masker teman-teman kemudian kita lihat lagi nah ini kita lihat teman-teman perbandingan antara Habib Bahar ditangkap gara ceramah langgar PSBB ini Habib Bahar sementara diatasnya ini ada konser amal ini juga tidak banyak yang pakai masker yang pakai masker ini satu dua dua teman-teman malah ini yang banyak tidak pakai masker ini termasuk ini ini tidak pakai masker ini nah ini artinya apa teman-teman yang melanggar PSBB itu ternyata banyak jadi kalau satu sisi ini diberlakukan didisiplinkan dihukum karena melanggar aturan tetapi di sisi lain tidak ditinta ini adalah kurang adil kurang tepat menurut saya nah teman-teman kita akan tunjukkan kiriman WA teman terkait Habib Umar Habib Umar Asgab kita lihat videonya teman-teman nah itu ada Habib Umar teman-teman nah ini saling pukul teman-teman nah dipul lagi ini sama orang tua ditendam juga ini memang dikasih tahu betul-betul nah itulah teman-teman kronologi kejadian di eksiktol saat cekpo ini artinya saya melihat apakah petugas tidak tahu yang beliau hadapi itu siapa yang dihadapi itu siapa Habib Umar Asgab ternyata seorang ulama di Pasurwan teman-teman sekarang coba kita lihat biodata ini ada kiriman biodata juga teman-teman ini lengkap ada NIK kemudian nomor KK nama lengkap jadi Umar Abdul Asgab dari Pasurwan laki-laki Islam diploma swasta dan sebagainya ini juga ada nopolnya kendaraan N1B pemilik Umar Abdul Asgab dan sebagainya dan ini beliunya kalau tidak salah teman-teman maksud saya teman-teman ini sangat disayangkan mengapa pelaksanaan di lapangan terkait aturan PSBB ini seperti ini dan menurut saya teman-teman kejadian ini harusnya tidak terulang bagaimana memperlakukan orang tua seperti Habib Umar Asgab tidak seperti ini sangat disayangkan kembali kenapa kejadian ini terjadi di Surabaya dan yang bersangkutan adalah Habib Umar Asgab nah itulah teman-teman yang kita bahas hari ini terkait Habib Umar Asgab yang beradu fisik dengan seorang petugas PSBB mudah-mudahan ini yang terakhir tidak terulang kembali hal seperti ini dan petugas ini harusnya persuasif komunikatif dengan masyarakat karena yang melanggar PSBB itu ternyata bukan hanya Habib Umar Asgab banyak yang lain yang melanggar tetapi bagaimana aturan itu bisa diterapkan untuk semua jangan sampai satu isi diterapkan sisi lain tidak diterapkan itu teman-teman yang kita bahas hari ini dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses raluk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati